Setelah lama gak muncul di permukaan, pada akhirnya Blackpink dengan member lengkap menyapa penggemar pada tanggal 25 Januari. Mereka secara mengejutkan menyapa Blink lewat siaran langsung berbayar di Vlive. Tentu aja, itu semua berkat Blink yang sejak tanggal 24 Januari menggaungkan tagar WeWanBlackPinkMusic di Twitter. Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa dengan penuh kegembiraan menyapa penggemar dan menjawab pertanyaan mereka. Lalu ada momen dimana Rose dan Lisa malah godain Jisoo yang notapennya lebih tua dari mereka. Ejekan itu ada hubungannya sama adegan Mesra Jisoo dan Jung Hae In di drama Snowdrop. Kira-kira seperti apa ya ejekan Lisa dan Rose ke Jisoo? Biar gak ketinggalan infonya, simak video ini sampai habis ya. Saat siaran langsung di Vlive, Lisa, Jennie, dan Rose tak ada hentinya membahas dan mendukung drama Jisoo yang judulnya Snowdrop. Lalu ada fans yang bertanya, apakah Lisa menonton adegan ciuman Jisoo dan Jung Hae In? Dengan lantang, Lisa menjawab kalau ia tentu aja nonton adegan ciuman itu. Terus gadis kelahiran 27 Maret 1997 ini menjelaskan kalau ia hanya kenal Jisoo sebagai Onni alias kakak perempuan aja. Melihatnya berciuman sangat mengejutkannya. Baginya itu terlihat sangat lucu. Meski terkejut, Lisa ngaku sangat menantikan adegan ciuman Jisoo. Bahkan di episode 11 Snowdrop, ia memegang ponsel untuk merekam adegan Mesra Sang Onni. Mantap! Beda sama Lisa, Rose justru meledek kayak ciuman Jisoo. Pelantun lagu On The Ground ini menyebut kalau adegan Mesra Jisoo dan Jung Hae In bukan ciuman, tapi cuma kecupan. Aku tidak berpikir adegan itu seperti ciuman, ucap Rose kala itu. Setelah Rose bilang gitu, bisa-bisanya Lisa praktekin kalau Jisoo dan Jung Hae In cuma nempelin bibir, bukan deep kiss. Iya, praktekin itu pakai tangannya. Dua makna ini emang gak ada takut-takutnya yang ngeledekin Jisoo, hehehe. Akibat kelakuan lucu Lisa dan Rose ini, ada komentar dari Blink yang sangat lucu. Mas Hae In, moga aja nonton live mereka. Diledekin lho Mas sama Lisa, dipraktekin pula bahwa itu bukan ciuman, tapi cuma nempel. Keluarkan jurus vakummu Mas, kata salah satu netizen. Di sisi lain, Jenny ngaku cemburu sama Hae In. Jenny bilang kalau di suatu interview, Hae In pernah bilang kalau dirinya sangat mengenal Jisoo dan termasuk Blink. Padahal Jenny merasa dirinya lah yang paling tahu tentang Jisoo, makanya dia cemburu. Ingin tahu hal-hal menarik lain soal Blinkpink? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.